Intro Masyarakat dihimbau hati-hati, khususnya anak-anak. Pasalnya saat ini beredar paket sabu-sabu dikemas mirip bungkus permen. Hal ini terungkap setelah Satres Narkoba Polresta Denpasar dan Satgas Siti Osiu Polda Bali menangkap tersangka Harmanto, 33 tahun di Jalan Tukat, Irawadi, Densal. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan terdapat modus baru yaitu paket sabu-sabu dikemas bungkus khusus mirip permen dalam kemasan berisi angka 0,4 hingga 1 gram. Polisi mengamankan 115 plastik pres berisi sabu-sabu berat keseluruhan 81,61 gram dan 8 plastik pres berisi 750 butir ineks. Paket narkoba tersebut disita dari tersangka Harmanto yang berstatus residivis karena pernah ditangkap kasus narkoba tahun 2014. Saat itu dilakukan penggeledahan badan pelaku. Petugas menemukan barang bukti 8 plastik pres berisi 750 butir ekstasi di saku celananya. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di tempat tinggal pelaku dan ditemukan 115 plastik pres berisi sabu-sabu berat bersih 81,61 gram di bak mesin pompa air depan kamar kosnya. Pelaku berperan sebagai kurir telah melakukan 5 kali tempelan dan mendapat upah sebesar Rp50.000 sekali tempelan. Selain itu, petugas juga membekuk Narayana 23 tahun di Jalan Danau Tempeden Pasar Selatan. Dari Narayana diamankan barang bukti 1 plastik pres berisi sabu-sabu berat bersih 99,23 gram dan 11 plastik pres warna silver berisi 700 butir ekstasi. Tersangka mengaku disuruh oleh seseorang biasa dipanggil komang berada di dalam LP kerobokan. Pelaku berperan sebagai kurir dan mendapat upah sebesar Rp1.000.000 setiap minggu. Bagaimana? 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 Dua bulan yang lalu? Ya Kakak Kakak. Aksi dari lab juga kita cek bahwa memang masakit, dan perayaan yang lalu. Dan... Sementara pelaku lain yang dibekuk Sumiarte 23 tahun di Jalan Buluh Indah dan Pasar Barat dengan barang bukti 35 paket sabu-sabu dengan berat bersih 68,65 gram. Tersangka Rohman 35 tahun dibekuk di Jalan Puro Demak dan Pasar dengan barang bukti 23 plastik klip berisi sabu-sabu berat bersih 8,67 gram dan 16 butir ekstasi. Tersangka Amir 36 tahun ditangkap di Jalan Pulau Sailus dan Pasar Selatan dengan barang bukti 11 plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 5,87 gram dan 5 butir ekstasi. Tersangka Parwate 27 tahun ditangkap di Jalan Puputan Baru dan Pasar Barat dan disita 25 paket sabu-sabu dengan berat bersih 5,40 gram. Tersangka Bambang 38 tahun pekerjaan sopir di Bekuk di Jalan Sanitasi, Sida Karya dan Pasar Selatan. Polisi mengamankan barang bukti 17 paket sabu-sabu berat bersih 6,48 gram.